Satu brand ini aktif banget mulai mengembangkan produk-produk untuk keperluan khususnya manggung stage music performance ya Disini ada brand Wave Audio Sebelumnya untuk produk-produk seperti IM Wireless Monitor Systemnya Dia udah mengeluarkan juga dari Wave R3, Wave R3 Pro, Wave R3 ST, kemudian Wave R3 Mini Dan sekarang muncul juga ini Wave R3 Lite yang terbaru ya Apa sih fitur-fitur yang ada di Wave R3 ini? Apakah memang lebih portable atau memang ya sama aja gitu kan dengan Wave R3? Makanya kita bahas aja di video ini ya Simak sampai beres Selamat datang kembali di channel TripleTri Music TV Bersama saya Fatur, channel yang membahas tentang audio dan musik produk dan tools Kita merupakan store yang menyediakan alat untuk keperluan podcast, recording, home music production, live performance, atau juga live streaming Kita punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada Kita juga punya offline store-nya di Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22, Kota Bandung Teman-teman silahkan subscribe channel TripleTri Music TV, bunyikan bantang loncengnya juga ya Jangan lupa follow juga IG dan TikTok kita di at TripleTri Music Kalau ada pembahasan yang ingin ditanyakan bisa langsung scan barcode di samping saya Ini udah langsung terhubung dengan customer service kami di WhatsApp Wave Audio ini lebih lagi gencar banget mengeluarkan produk-produk untuk keperluan manggungnya terutama Mulai dari Inil Monitor-nya, Wireless System-nya juga, Mixer-nya juga Bahkan kemarin kerjasama dengan BoxCase mengeluarkan produk WaveCase-nya juga Nah, untuk varian Inil Monitor Wireless System-nya sendiri Memang sebelumnya udah banyak ya, mulai dari Wave R3, Wave R3 Pro, Wave R3 ST Bahkan mengeluarkan yang Wave R3 Mini-nya juga Dan sekarang Wave Audio mengeluarkan lagi yang terbarunya Yaitu Wave R3 Lite ya, di depan teman-teman ini Memang keperluan manggung ini kan sangat banyak pegiatnya ya Jadi ketika Inil Monitor Wireless System menjadi salah satu solusi Untuk mengatasi jarak yang cukup jauh antara mixer, stage, atau juga dengan pemainnya Kalaupun kabelnya kurang cukup, nah solusinya kan bisa menggunakan Inil Monitor Wireless System ini Tapi kan biasanya harga-harga yang bersebar di brand-brand yang di atas gitu kan Itu emang gak tidak terkesan murah juga gitu ya Sedikit pricey juga gitu Nah, dari brand Wave Audio ini Menawarkanlah solusi-solusi dengan harga yang lebih terjangkau Tapi kualitasnya udah oke Penggunaannya simple dan juga cocok di semua stage event biasanya ya Oke, sekarang kita langsung aja unboxing dulu aja Wave R3 Lite-nya Oke, langsung kita aja unboxing Wave R3 Lite ini ya teman-teman Kita coba buka boxnya Apa aja yang didapet Oke Oke, ini dia Transmitter-nya ya teman-teman Dengan berbentuk modul seperti ini Ini tuh ada motif-motif flag hitamnya ya Bukan karena kehujanan ya Oke Ini warna putih depannya simple juga Lebih simple ya ternyata ya terlihatnya Ini transmitter Kemudian ada sticker wave-nya juga Ada warranty card-nya juga Lalu dapet inner monitor-nya juga ya Oke Dan ini receiver-nya guys Nah, coba buka dulu Teg Oke Nah, warna putih ya setemah ya Lihatlah Oke Oh iya, perlu dua baterai juga Nanti kita bahas speknya ya Lalu Dapet dua buah kabel jack ya Nah Satu Dua Oke Kemudian Apalagi nih Oh iya, manual guide ya Manual guide udah pasti Lalu ada Power adapternya juga Power adapter ya Ini dia 12V Dan ada satu buah antena ya Dipasang di belakang Ya, itu Oke Untuk desain dari Wave R3 Lite ini ya Teman-teman First impression saya Memang sesuai dengan namanya Lite Fiturnya lebih simple lagi Di Wave R3 Lite ini Desainnya warna putih ya Dengan khasnya juga seperti ini Kemudian Dengan Receiver yang berbentuk Pocketnya juga Dia Lebih simple juga Tapi desain putihnya sama-sama Kotak kayak gini juga ya Tuh Nah perbedaannya disini Dia Signalnya itu Dia tidak menggunakan Satuan MHZ Melainkan Hanya dengan Angka aja ya Jadi Di pairingnya dengan Nomor gitu Oke Dari Build qualitynya Dia Kokoh dari metal juga Kemudian Ini tenang aja ya Ini memang Desainnya seperti ini Bukan Plak warna hitam ini Memang udah Desainnya Bukan kehujanan Bukan kena kecipratan tinta Atau segala macem Udah seperti ini juga Tuh ya Bobotnya Cukup ringan Jadi Gak akan terlalu ngeberhatiin Kalau mau dibawa Manggung-manggung Keluar gitu kan Simple deh Pokoknya ya Nah kayak gini Untuk simple Desainnya Warna putih Kemudian Headponnya disini Dan ya Sekarang kita lanjut Ke bagian fitur-fiturnya ya Baiklah Untuk fitur yang nampak Pada Hardwarenya Baik dari Transmitter Ataupun dari receivernya ya Teman-teman Kita ke Transmitternya dulu aja Untuk Power onnya Dia disini Di depan banget ya Ada Indicator LED Untuk sinyal AF Dan sinyal Left dan right Selectnya juga disini Select untuk Pemindahan nomor channel Yang nanti Dimatchingkan dengan receiver ya Disini juga Lalu ada Fitur Untuk volume-nya Di headphone disini guys Jadi Kita Misalnya di FW-nya juga Atau di Operatornya juga Bisa sambil monitoring ya Audio yang masuk Masuk kesini Sebelum nanti Memang dikirim gitu Nah itu simple Bagian depannya Di bagian belakangnya Dia ada Antena ya Untuk input antena disini Kemudian ada Dua Minic knob ya Untuk adjust volume Ketika nanti Outputnya masuk Lewat dua Left right disini Kombo ya Bisa XLR Bisa Line input 6,5mm Dan juga ada Power input disini DC-in 12V ya Simple Jadi impresi saya Memang ya Wave R3 Lite ini Betul-betul Simple Dia tidak terlalu ada Output yang 3,5mm-nya Atau input Mix-in-nya Segala macem Cukup dengan kabel ini Cukup dengan Dual combo input Disini Urusan kabelnya Bisa menggunakan Yang XLR Bisa pakai Kabel J kayak gini Juga Atau juga Mau dari dual XLR Atau dual J Ke yang satunya lagi 3,5mm Bisa banget Itu bagaimana Kabelnya berarti Karena dia sediakannya Hanya dual combo input Lebih simple Kalau impresi saya Pasti hal-hal Yang memang sederhana Tapi fiturnya Sudah cukup Itu Tidak terlalu Bikin pusing juga Jadinya Jadi kita Pakainya juga Lebih Lebih santai Lebih simple Oke Kemudian Untuk fitur yang ada Pada Receiver-nya Teman-teman Nah disini Dia ada Di atas dulu ya Dia ada Antenanya Sudah pasti Kemudian Ada Knob volume Yang hybrid Dengan power on-off Jadi sambil nyalain Nah sambil Gedein ya Matiinnya ya Dia kecilin dulu Baru Ke off Ada off Ada max Ada outnya juga Ini buat Koneksi 3,5mm Ke Handphone Atau Inir monitor Lalu Nah di bagian depannya Ini dia ada LED Untuk indikator Frekuensi matching Ya disini Nah disininya Lugua F3 Kemudian ada LED-nya juga RF disini Ketika dibuka Baterainya Nah ya Disini dia ada Settingan untuk Channel select-nya Nah disini Jadi sudah ada juga ya Diklik Lalu dia dikasih Baterai Tipe AA ya Dua buah Disini Oke Kemudian terakhir Bagian belakang Ada slip Untuk Nempelin ke Saku Atau Sabuk Bebas Sistem parameter WFR3 Lite Word frekuensi 500-700 MHz Modulation mode Broadband FM Channel sampai 16 Channel frekuensi 300 KHz Frekuensi stability 0,005% Dynamics bound 100dB Mask excursion 45kHz Frekuensi response 60Hz Sampai 18.000Hz Signal to noise ratio 105dB THD 0,5% Working environment temperature Minus 10 derajat Sampai 50 derajat Receiving machine index Transmitter 1.4 antenna Sensitifitas 12dB Atau 80dB Signal to noise ratio Sensitifitas adjustable range 12-32dB UV Erotical control 75dB Maximum output frekuensi Plus 10dB Transmitter index Antenna receiver BNC 50 ohm Erotical control Minus 60dB Power supply DC 12V Atau 700MA Oke sekarang kita bakal routing UFR3 lightnya Transmitter dengan receivernya ya Disini temen-temen Aku kebetulan Pakai kabel ini Kita coba ya Pakai kabel si Ininya Kabel jacknya Masuk ke Receiver disini Jadi ini kabel powernya Pastiin dulu aja Udah Plug Kemudian Ini bagian Left ya Nah ini Kita masukin Left Masukin juga Yang kanannya juga Karena outputnya Nanti dari sini Terimanya Oke Antenna Nah Kita Masukin Putar-putar Oke kita kunci Dan Kita naikin ke atas Oke Kemudian Baterainya ya Oh iya kebetulan WFR3 light ini Dia tidak include Baterai ya Jadi temen-temen Perlu Mendapatkannya Sendiri Oke Kita agak Nah Dua baterai Masukin Kemudian kita nyalain Nah Channel 7 ya Kita coba Channel disini Oke Sudah menyala Dan Channelnya 7 juga ya Sama Oke Volume nya Udah dinaikin ya Di belakang disini Kemudian Sekarang Kita coba Saya bakal ganti Headphone Dari mixer Tetap ke sini Dan saya bakal Nyalakan playbacknya ya Mumpung lagi Pakai headphone Masuk Oke Kemudian Kalau saya play Lagunya Ada ya Oke ada ya Sip Masuk kesini aja Ini aku dapetin Ini aku dapetin Dari kabel Output mixer Masuk kesini Kemudian Ya Kayak gini ya Aku tidak Ada pelak lagi ke headphone Murni dari sini Ini soalnya ada nih Nah Simple ya Oke Kalau misalnya Mau ganti channel Kita coba Play lagi Kita ganti ke Klik disini Nah 8 Atau Ya 8 Disini juga Kita coba Ganti ke 8 juga guys Nah Udah klik aja Udah 8 lagi Sama-sama 8 Kita play lagi Udah Muncul lagi tuh Simple ya Dibikin simple Ternyata Oke Baiklah Jadi Ini Kita bakal mendengarkan Sample nya Dari hasil recording Lewat Receiver nya Ini lewat Receiver nya Kalau yang satu lagi Ini lewat Headphone Out nya Di WFR3 Light ini Nah Ini untuk audio Yang aslinya Seperti ini Kita denger dulu Aja Original nya Kayak gimana Oke Setelah itu Karena WFR3 Light Dia masih Mono Jadi teman-teman Bakal mendengarkannya Disini Mono Kita coba Dengar Oke Itu dari Receiver nya Kita coba Yang original lagi Langsung Saya ganti Receiver Oke Sekarang yang Headphone amplifier Out nya Sorry Headphone out Dari WFR3 Light ini Oke Dia Stereo Ternyata Untuk headphone Out Out nya Yang di Transmitter nya Nah Sekarang Kalau misalnya Kita Cek hasil Delay nya Jadi sebetulnya Ketika aku Rekord si Receiver ini Kan dia Barengan Nah Pas barengan Disini Audio sambil Di play Dia sambil Nge-record juga Dan hasilnya Itu Real time nya Seperti ini Teman-teman Dia itu Nggak di adjust Aku nggak Geser-geser Lagi Audion nya Jadi ini Murni Masih Hasil rekam Oke Beda dikit Banget ya Tipis ya Tuh Nah Ini Lalu masuk Cuman bedanya Ini Polarity nya Kebalik Ke invert Antara Si Musik aslinya Dengan yang Di receiver nya Jadi kalau misalnya Kita denger barengan Berarti Delay nya itu Seperti yang teman-teman Dengar ini Apakah terlalu Parah Atau memang Mulus Sesuai Biar enak Sebelah kiri Kita musik Benerannya Sebelah kanan Ini hasil rekaman Dari receiver Mulus banget guys Benar-benar Hampir Sesuai Tapi namanya Wireless Selalu ada Delay nya Tapi dia Hampir Sesuai Oke Itu untuk Sample Dari WFR3 Lite Di receiver nya Di headphone Out nya juga Dan kita compare Secara Delay test nya juga Mulus banget Guys Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu dia pembahasan mengenai WFR3 Lite yang udah fiturnya simple dibikin sederhana sehingga penggunanya gak libat lagi ya oke untuk kesimpulannya ini saya rasa teman-teman bakal cocok juga untuk yang pengen pakenya simple build quality nya udah bagus juga meskipun dia mono ya tapi jaraknya juga lumayan juga lalu untuk apa namanya penggunaan simple build quality nya juga kokoh aman dan juga yang pasti harganya itu terjangkau ya dari seri-seri WFR3 Lite ya yang memang berbasis modul transmitter dan juga paket receiver seperti ini oke untuk harganya pertanggal video ini dibuat yaitu di 1.300.000 aja dan itu sudah termasuk semua paketnya juga yang tadi di unboxingkan ya kecuali baterai itu exclude yang pasti tersedia di store kita triple 3 music belinya di kita aja ya kalau untuk informasi marketplace nya udah dicantumkan di awal juga ya atau bisa cek di deskripsi di bawah oke begitulah pembahasan WFR3 Lite sampai beres ya mudah-mudahan membantu mudah-mudahan bermanfaat juga mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman untuk lebih aware gitu bahwa ada brand-band yang lebih terjangkau juga udah cukup udah bagus dipakai untuk personal juga ya untuk manggung juga begitulah ya saya Fatur dari channel Triple 3 Music TV sampai jumpa lagi di pembahasan video yang lainnya